Intro Konflik Palestina-Israel kembali memanas sejak beberapa hari terakhir Israel terus menggempur wilayah yang dikuasai Hamas dengan serangan udara dan artileri serangan-serangan Israel di jalur Gaza yang wilayahnya relatif padat penduduk membuat korban sipil banyak berjatuhan tak terkecuali anak-anak sementara Hamas yang memiliki keterbatasan sumber daya hanya bisa melawan dengan meluncurkan roket ke wilayah Israel terdekat yang bisa dijangkau kendati demikian banyak roket yang dilepaskan Hamas bisa ditangkis oleh sistem pertahanan Iron Dome yang berarti kubah besi Iron Dome adalah sistem pertahanan Israel atas serangan rudal dan ancaman di udara lainnya sistem pertahanan tersebut berbasis rudal darat ke udara untuk jarak dekat Iron Dome berfungsi melacak dan menghancurkan rudal atau sistem udara apapun yang memasuki jangkauan sistem pertahanan mereka dilansir dari kompas.com Israel juga harus mengeluarkan biaya tak sedikit untuk membangun dan mengoperasikan radar dan rudal pencegat Iron Dome dikutip dari Dwi satu rudal pencegat dilaporkan memiliki harga 80 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,14 miliar bahkan beberapa sumber lain melaporkan harga rudal pencegat Iron Dome mencapai 150 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,15 miliar per unit saking mahalnya harga satu rudal tersebut memaksa Israel juga harus berhemat caranya mereka hanya akan meluncurkan rudal pencegat untuk setiap roket hamas yang dianggap bisa mengarah ke area penduduk atau infrastruktur penting dalam operasinya Iron Dome memiliki sistem radar canggih pendeteksi arah roket yang diluncurkan musuh Iron Dome akan mengabaikan roket yang diprediksi akan mendarat di tanah kosong pencegat yang ditembakkan secara vertikal baik dari unit bergerak maupun situs peluncur statis dirancang untuk meledakan roket yang masuk di udara menghasilkan ledakan di langit yang menyertai sirene peringatan selama konflik Israel-Palestina baru-baru ini Angkatan Bersenjata Israel IDF melaporkan bahwa hamas sudah menembakkan lebih dari seribu roket sejak awal konflik namun hanya sedikit yang bisa menerobos pertahanan Iron Dome Israel sendiri mengklaim kalau tingkat keberhasilan Iron Dome dalam mencegah roket musuh mencapai 90% namun begitu sistem pertahanan canggih ini juga tak luput dari kekurangan hamas juga tampaknya sudah mempelajari cara kerja Iron Dome dimana mereka mulai menembakkan roket secara salvo beruntun dan bersamaan untuk menguji batas maksimal pertahanan Iron Dome Iron Dome diduga memiliki titik jenuh sistem ini dinilai efektif mencegat serangan tetapi tidak mampu menahan rentetan roket yang bertubi-tubi dalam suatu waktu serangan simultan terbukti bisa menembus sistem dan menimbulkan kerusakan bahkan tak jarang hamas juga meluncurkan roket palsu untuk mengecoh Iron Dome roket-roket pengalih Iron Dome itu dibuat dengan harga murah dari bahan-bahan logam seadanya sementara itu dikutip dari misil thread selain harga rudalnya yang juga sangat mahal proyek infrastruktur Iron Dome memakan biaya yang sangat besar Iron Dome mulai dikembangkan sejak tahun 2007 atau setelah wilayah negara itu dihujani roket dari Hezbollah saat berkonflik dengan milisi asal Libanon itu proyek pengembangan Iron Dome dilakukan oleh perusahaan senjata yang berbasis di Haifa perusahaan itu bernama Rafael Advanced Defense System sekutu Israel Amerika Serikat juga ikut patungan untuk menyumbang dana sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat Iron Dome terdiri dari tiga elemen fundamental pertama radar pendeteksi dan pelacakan kedua manajemen pertempuran dan sistem kendali senjata atau BMC dan yang terakhir unit penembakan rudal sistem radar telah dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Israel yang bernama ELTA setelah mendeteksi dan mengidentifikasi roket tersebut radar Iron Dome memantau jalurnya berdasarkan informasi radar BMC sistem menganalisis jalur ancaman dan menghitung titik dampak yang akan diantisipasi dana itu merupakan bagian dari komitmen bantuan sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk Israel sejak tahun 2016 sekalipun partai maupun presiden Amerika Serikat silih berganti dana bantuan militer dari gedung putih ke negara Yahudi itu tetap terus mengalir selamat menikmati 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 selamat menikmati